Intro Kajian singkat kita pada pagi hari ini adalah Uhuhu Wahwataniyah Persaudaraan Kebangsaan Ini adalah tema yang baik Kenapa ini adalah tema yang baik? Karena Uhuhu Wahwataniyah Atau Hukul Watan Itu bagian dari dipermanusia Watan itu tanah tempat kita lahir Watan itu sejarah kita Jadi Islam itu datang Mengakui fitrah-fitrah yang baik-baik Termasuk cinta tanah air itu fitrah yang baik Maka diakui oleh Islam Ketika Rasulullah SAW Dulu terpaksa keluar dari Makkah Beliau sampai melihat kepada Kaabah Dan mengatakan Engkau Mekah Adalah bumi yang paling kucintai Bahkan pakai sumpah Demi Allah kau mengahpalingku sayang Cuma sayang Seribu sayang Saya terpaksa keluar sebentar ini Karena pendudukmu Jadi Rasulullah SAW Cinta pada tanah itu gak hilang Dan tetap beliau jaga Walau seburuk-buruk perilaku dari penghuninya Walau sejahat-jahat perbuatan dari penduduknya Itu tidak membuat cinta Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW Hilang kepada tanah kelahiran Itulah Waponia Itulah cinta tanah air Jadi Bapak-Bapak dan Ibu Sudara sekalian Kalau kita bicara tentang Indonesia Jangan kita ukur dari orang-orangnya Saat ini Apalagi kalau orang-orangnya itu Hanya sebatas orang yang kita kenal Gara-gara misalnya ada satu dan dua hal Ada yang menyakiti kita Dan membuat kita merasa gak suka Itu bukan berarti hilang cinta kita pada republik Itu bukan berarti lenyap Kasih sayang kita pada tanah bumi Allah Yang menjadi amanah kita ini Mari kita teladani Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW Pelakuan orang Mekah yang jahat Yang bahkan kerjanya mereka yasa Bagaimana Rasul SAW itu Mati Binasa Itu tidak membuat Rasul SAW Hilang cinta pada tanah Mekah itu Mari kita cintai Indonesia ini Dengan tradisi berbuat bantuan Jadi bukan dengan teriak terang Saya cinta Indonesia Saya cinta Indonesia Saya cinta Indonesia Gak pernah suara Padahal dia Muslim Saya cinta Indonesia Saya cinta Indonesia Tapi mabuk-mabukannya Kurang pas itu gak cocok Antara omongan sama kelakuan gak pas Ada yang kosret sedikit Jadi perlu dicocokkan sambungan Kalau anda cinta Indonesia Anda harus berbuat baik Karena sunatullah Perbuatan baik Itulah yang akan Membawa keberkahan Karena dengan Perbuatan baik Yang dilakukan di masjid ini Terus menerus ditradisikan Terus menerus disebarkan Maka inilah yang akan Menjaga Surabaya Menjaga Indonesia Ada seorang sahabat dulu Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu mengatakan Aduh Saya binah saya Rasulullah Tuh saya ini pasti masuk Terakanya Rasulullah Emang ada apa Saya itu kenal sama perempuan Lalu saya berbuat Segala macam sama perempuan itu Selain dari berzina Pokoknya saya nakal-nakal lah Sama dia Udah hukum saya Rasulullah Nabi diam sih Nabi diam Lalu Tidak lama kemudian Datang waktu sholat Sholat tak nabi Orang itu juga sholat di belakang Habis sholat Kemudian Nabi Manggil Nengok Manggil orang itu Mana yang tadi tanya sama saya Anak muda tadi Kamu sholat sama kita tadi Biar Rasulullah Saya sholat Berimah pada Allah Apa kata Rasulullah Baru saja turun Kepada saya Firman Allah Wa akimis sholat Wa wafayin nahar Wasulafan minal lain Innal hassanat Yudhihibnas sayyian Zalika zikro Lidzakirin Tegakkan sholat Pada Dua Ujung Hari Dan pada Malam Lima waktu maksudnya Innal hassanat Innal hassanat Yudhihibnas sayyian Karena sesungguhnya Kebaikan-kebaikan itu Akan Meluruhkan Dan menghapus Keburukan Dengan kata lain Rasulullah Menyampaikan kepada Orang tadi itu Sudah gak usah banyak omong Kamu sudah berbuat salah Sekarang Hapus itu semua Dengan terus-menerus Berbuat baik Itu kunci Maka kalau kita ingin Daerah kita ini maju Bangsa kita juga maju Mari kita perluas Gerakan kebaikan Terus-menerus Apa yang ada di Masjid Al-Falahnya Terus-menerus Kita luaskan Kita tradisikan Kita ajak sebanyak mungkin Kita siarkan Melalui radio Melalui media-media sosial Ajakan Safari subuhnya Santunannya Dan apapun Kegiatan-kegiatan yang baik Itulah Cara terbaik Mencintai Indonesia Itulah Hubur Watan Dan di dalam Hal itulah Akan tumbuh Ukhuwa Watanian Itu Dau secontoh jauh-jauh Panas setahun Dihapuskan oleh hujan sehari Baru saya tahu memang Oh ternyata Sistematika di dalam Keyakinan Islam ini Tidak berdiri pada Pondasi keilmuan Artinya Urusan ilmu Silakan antum belajar ke Mesir Silakan antum belajar ke Mekah Silakan antum sekolah Ke Cairo Tapi tidak jadi ukuran itu Seseorang dikatakan Memang mentalnya Mental seorang Takwa Tidak jadi ukuran Tentunya yang sudah ada Di Jakarta ini Usianya sudah usur Boleh dikatakan Sudah mau mati Sudah mau menghadap Allah Ditanya Mau gak Bapak Jadi wakil presiden Oh siap Jadi ukuran gak Ustaz? Jadi ukuran gak? Tidak jadi ukuran Gak jadi ukuran Sudah mau mati Ambisi Ada juga satu yang Di Lusa Tenggara Barat sana Tadi-tadinya Komitmen Konsisten Istiqomah Jalan bersama-sama Ustaz-Ustaz yang lurus Jalan bersama Umat yang jujur Diancam oleh Botak yang di KPK itu Kapir Agus Raharjo Langsung mundur Kalau gak saat tahun 2017 Saya cerama di Masjid Al-Falah Saya katakan Saya tidak percaya Yang namanya Tuan Guru Bajingan Bajang Direkam begini Waktu itu Ustaz Somad Suka jalan sama dia Saya katakan Ustaz Somad Ini rekam Yang ini yang rekam Saya katakan begitu Jangan lagi jalan-jalan Dengan satu itu Kenapa? Karena saya orangnya kritis Dari mana Ustaz tahu? Ada jemaah bilang Betul kata Ustaz Berarti Ustaz ini berilmu Bukan berilmu Ustaz punya karma Melihat ke depan Bukan Dia sekolah sampai doktor Mendapatkan gelar akademik Dalam bidang spesialisasi Agama Doktornya kan dari Mesir Dia pulang ke Indonesia Dia tidak ejawantahkan Dia tidak realisasikan Konteks keilmuannya Spesialisasinya Sebagai seorang doktor agama Tapi dia menjadi politik Politikus Dari partai Demokrat Jadi situ saya kritis Wah ini tidak betul berarti Dia membungkus dirinya Dengan ayat-ayat Quran Dia membungkus dirinya Dengan keilmuan hadis Untuk mencari Kepuasan nafsu dulu Duniawi Syahwat Di situ saya sudah tidak percaya Memang betul terjadi Nah kalau orang Kapir berbuat Dusta Munafik Berbuat maksiat Allah tidak cepat hukum Tapi kalau orang Berilmu Ini belum rasa ini Kita Skenario politik Yang ada di Indonesia ini Sebenarnya Biang keroknya itu Cuma satu Kalau bapak mau tahu Cuma satu Biang kerok Yang membuat kita Semua khawatir Di Indonesia ini Bu Bu Nenek-nenek yang di Jakarta itu Yang ada saya Sampaikan di Youtube Doakan supaya cepat mati Itu begawati Ha dia Baru cucu-cucunya mulai ikut ke bawah Ngamoktar, Ngabalen Ha itu Itu orang-orang yang Suka menjilat Apa? Muntahnya sendiri Yang dia sudah buang Dia jilat Dia muntah Itulah orang munafik Sampai jumpa